Hai semuanya segeng rawuh temu lagi bersama Bali Oma TV Pantai menjadi salah satu destinasi yang tidak boleh terlewatkan ketika singgah di Banten Lokasinya yang berada di tepi laut membuat kota ini punya banyak pilihan pantai yang indah dan menarik Nah berikut ini 9 rekomendasi tim Bali Oma TV pantai yang wajib kamu kunjungi selama di Banten Nah sebelum kita mulai videonya seperti biasa nih teman-teman jangan rupa tutus dukung kami ya caranya klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya saya suka video ini sama sosial media kalian agar kita bisa berbagi video seluruh ini sama orang Pantai Anyer kamu yang sering ke Banten pasti udah nggak asing lagi dengan panorama Pantai Anyer ya kan kawasan Pantai Anyer yang memanjakan wisatawan mulai dari penginapan kuliner hingga aktivitas alamnya didukung dengan akses jalan yang sangat mudah berlokasi di Jalan Raya Anyer kecamatan Anyer Kabupaten dan Serang Provinsi Banten Buka 24 jam tiket masuknya 5.000 rupiah Pantai Karang Tarace Pantai Karang Tarace Pantai ini biasa dijadikan wisatawan sebagai lokses piknik menariknya kamu bisa mendapatkan banyak spot foto keren di sini Spot andalannya berada di sekitar pebatuan Karang yang terlihat seperti artejun berlokasi di Desa Dermasari Jalan Raya Trancit Baya Cisolok Kecamatan Baya Kabupaten Lebak, Banten Buka Dumpur 4 jam Tiket masuknya gratis Pantai Karang Tarace Sesuai namanya, pantai ini punya batuk karang yang besar sebagai ikon utamanya Pasirnya coklat, dengan garis pantai melengkung Di sini menjadi salah satu lokasi terbaik untuk menikmati senja Berlokasi di desa Karang Kamulian, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lembak, Banten Buka 24 jam Tiket masuknya Rp2.000 Pantai Carita Jaraknya yang tak jauh dari Jakarta, membuat pantai Carita jadi cucukan favorit warga ibu kota Saking indahnya, tempat ini dianggap sebagai salah satu taman wisatawan alam Panorama dari tepi pantai dan bawah lautnya sangat memukau Berlokasi di Umbul Tanjung, Kecamatan Sinangka, Kabupaten Jerang, Banten Buka 24 jam Tiket masuknya Rp15.000 Pantai Tanjung Layar Pantai Tanjung Layar Pantai Tanjung Layar tak kalah eksotis dengan pantai Karang Besar yang menyerupai layar kapal Pembasan ombak tinggi kekarangnya begitu memukau Membuat kita terpanah Pasona matahari terbit dan terbenamnya juga kece banget loh Berlokasi di Desa Sawarna, Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak, Banten Buka 24 jam Tiket masuknya Rp5.000 Pantai Karang Bolong Tempat ini punya gaduh pandang yang membuat kita bisa menikmati panorama pantai dengan lega Pantai Karang Bolong punya banyak tempat yang asik untuk berenang Memancing Hingga hunting foto Surah hari menjadi waktu terbaik untuk menikmati keindahan pantai Berlokasi di Desa Karang Suraga, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Jerang, Banten Buka 24 jam Tiket masuknya Rp5.000 Pantai Cihara Formasi batu karang di Pantai Cihara cukup spesial Terdapat beberapa bentuk menyerpai kolam Yang membuatmu bisa berenang di sana Banyak orang datang ke sini untuk menikmati senjanya yang cantik Berlokasi di Ciparahu, Kecamatan Ciara, Kabupaten Lebak, Banten Tiket masuknya Gratis Terima kasih telah menonton! Pantai Ciputih Pantai ini masih sepi Perlu perjuangan untuk bisa mencapainya Karena lokasinya berada di Ujung Kulon Meski demikian, kamu tak akan kecewa Karena airnya jernih dan pasirnya bersih banget Berlokasi di Taman Nasional Ujung Kulon, Kecamatan Kertamukdi, Kabupaten Bandiklang, Banten Buka 24 jam Tiket masuknya Gratis Terima kasih telah menonton! Pantai Tanjung Lesung Pantai Tanjung Lesung Pantai Pasir Putih ini cukup sembruna sebagai tempat liburan di akhir pekan Kamu bisa melakukan banyak hal Seperti bermain di pinggir pantai Diving, snorkeling, bermain jet ski Hingga berfoto di atas ayunan Berlokasi di Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Bandiklang, Banten Buka 24 jam Tiket masuknya 30.000 sampai 40.000 rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, itulah tadi 9 pantai indah yang harus kamu kunjungi selama ke Banten Ada yang sudah pernah kamu datangi? Belum? Jangan lupa share video ini ya! Pantai Nuon Pareng!